RNV Aprilia yang merupakan tim Miguel Oliveira memprotes keras sanksi yang diterima Mark Marquez saat balapan di GP Portugal. RNV menilai sanksi Marquez kurang memiliki efek jerah bagi si pembalap. Sudah diputuskan bahwa Marquez harus menjalani penalti dua kali lap panjang pada seri berikutnya di mana pembalap Honda tersebut akan balapan selanjutnya. Meskipun demikian, tim RNV Aprilia tetap meminta hukuman lebih berat. Pada MotoGP Portugal 2023 di sirkuit Portimao, Marquez menabrak Miguel Oliveira pembalap tim satelit RNV Aprilia. Pembalap teman rumah tersebut tidak bisa melanjutkan balapan dan mengalami cedera hingga harus absen pada seri berikutnya. Marquez juga mengalami cedera retak tulang pada tangan kanannya. Pembalap Repsol Honda ini pun mengakui kesalahannya dan sudah meminta maaf. Meskipun demikian, hukuman tetap diberikan oleh Red Direction. Marquez harus melakukan dua kali lap panjang saat dia kembali balapan. Melalui keterangan resminya, RNV Aprilia mendorong pihak FIM Stewart untuk memberikan penalti lebih keras dan berat pada Marquez atas tindakannya pada MotoGP Portugal. Di sisi lain, hukuman berat sebagai warning bagi setiap rider supaya mampu menjaga keamanan dalam balapan sekalipun intensitas tengah meninggi di atas lintasan. Apa yang disampaikan oleh RNV juga termasuk dalam lingkup rider, khususnya pembalap muda yang berkompetisi di Moto2 dan Moto3. Selain RNV Aprilia, Hurri Martin yang disrempet Marquez hingga mengalami cedera pada kakinya juga mendukung agar Marquez diberi hukuman lebih berat. Bahkan Alex Espargaro menyarankan agar Marquez diberi penalti dengan larangan balapan minimal satu seri. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatah.